Dan pemirsa Polri memastikan situasi di Papua sudah aman terkendali pasca rusuh yang terjadi sepanjang hari kemarin saat masa mengarak peti jenazah mantan Gubernur Papua, Lukas NMP. Beginilah situasi di Papua pada Jumat pagi di mana aktivitas warga sudah kembali normal. Pertokohan dan kantor yang sempat tutup kemarin hari ini sudah beroperasi kembali. Sementara itu toko-toko yang hangus dibakar masa pendukung almarhum Lukas NMP kemarin hingga kini masih dipasangi garis polisi. Pemirsa Polri memastikan situasi di Papua sudah aman terkendali dan kami ajak Anda untuk mengupdate informasi mengenai proses pemakaman Lukas NMP dan situasi terkini di Jayapura, Papua ada rekan kami Syamsul Marif. Selamat. Selain itu ada juga rekan Hendi Indrajaya. Selamat siang Syamsul Marif. Pertama kita ke Syamsul Marif terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda mengabarkan? Apakah sudah kondusif Syamsul? Ya, Jasmin dan Pemirsa benar sekali untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Untuk saat ini situasinya sudah mulai kondusif. Sejak aksi rusuh masa kemarin yang dilakukan oleh pengantar ribuan kerabat masa persimpatisan dari mantan Gubernur Papua Lukas NMP yang mana seperti kita ketahui bahwa dalam perjalanan pengantaran jenazah kemarin terjadi sejumlah insiden diantara ada pelemparan petugas yang melakukan pengamanan kemudian juga pengerusakan bangunan-bangunan baik milik warga maupun milik pemerintah yang dilintasi oleh rombongan pengantar jenazah ini. Selain melakukan peremparan juga terjadi pembakaran di ruko milik Korem 172 yang didalamnya ada bangunan klinik seperti itu. Dan memang untuk hari ini kondisi hari ini sudah berlangsung kondusif. Toko-toko yang sebelumnya tutup sudah mulai buka kembali namun demikian masih tidak seperti hari-hari sebelumnya. Dan untuk mantisipasi keamanan tentunya pihak petugas keamanan gabungan dari TNI Polri terus melakukan upaya-upaya pengamanan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Ada sekitar 20 titik yang sempat disebutkan menjadi lokasi-lokasi yang butuhkan perhatian pengamanan. Di antaranya itu pemungkinan-pemungkinan warga kemudian pusat-pusat pertokohan dan pusat perbelanjaan atau pasar-pasar tradisional dari pantauan kami memang hingga malam tadi. Dan pagi ini ada pengaman-pengamanan yang dilakukan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Mengingat bahwa ini salah satu pahit untuk mengantisipasi keamanan setelah nantinya jenazah dari mantan gubernur Papua Lukas NMB ini selesai dimakamkan. Karena memang rencananya jenazah mantan gubernur Papua akan dimakamkan di wilayah Koya Tengah di distrik Moratami. Karena kemarin pemakaman sempat terhambat karena sedianya direncanakan untuk dimakamkan kamis sore kemarin. Namun karena ada sejumlah kendala yang dihadapi ketika pengantaran jenazah dilakukan dan membuat jenazah terlambat tiba di kediaman. Dan akhirnya yang diputuskan jenazah akan dimakamkan pada hari ini. Dan yang menjadi fokus dari pengamanan gabungan nantinya adalah bagaimana bisa mengamankan warga atau kerabat-kerabat yang usai menghadiri pemakaman. Tadi kami mengkonfirmasi dari Pangdam 17 Jendrawasi menyebutkan bahwa pihaknya bersama dengan kepolisian nanti akan menyiapkan kendaraan-kendaraan trek untuk mengangkut kerabat ataupun warga yang menghadiri pemakaman mantan gubernur Papua ini untuk dibawa ke lokasi masing-masing hari ini tentunya dimaksudkan untuk menghindari potensi-potensi gangguan keamanan yang bisa saja terjadi sama halnya dengan yang terjadi kemarin. Namun tentunya secara keseluruhan hingga saat ini kondisi keamanan di Papua sudah kembali kondusif seperti biasa dan pastinya kita berharap agar kondisi ini terus bertahan sehingga tidak ada lagi gangguan keamanan ditimbulkan akibat kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Yasmin, dapat kami kabarkan dari Jayapura, kita akan kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari Jayapura kita beralih ke AB Pura di mana sudah ada rekan Hendy yang juga sudah siap mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Hendy, bagaimana situasi keamanan di AB Pura saat ini? Ya, baik, selamat siang Presiden Indonesia di mana pun Anda berada. Pasca kedatangan dari jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMW pada Kamis kemarin pada pukul 9.15 pagi dan sudah dibawa kemudian dibawa ke lapangan stakin dan kemudian dari lapangan stakin menuju ke KDMA ya di Koyak memang sempat terjadi beberapa insiden pengerusakan bangunan dan juga pelemparan terhadap beberapa anggota yang juga terkena dampaknya. Dan saat ini dari pantauan di lapangan pada dari Jumat pagi hingga saat ini situasi di sekitar AB Pura dan juga Wena yang memang pada Kamis kemarin dilewati oleh masa yang membawa iri-iringan dari jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMW sudah terlihat mulai berangsur kondusif terlihat mobil-mobil dan juga kendaraan bermotor yang sudah melintasi area ruas jalan AB Pura dan sekitarnya dan juga beberapa toko-toko yang kemarin sempat ditutup dan sekarang sudah mulai bagian sudah beroperasi dan terlihat juga aparat gabungan masih bersiaga di Baru Pak Ketik-Ketik hingga nantinya selesai mantan Gubernur Papua Lukas NMW dimakamkan yang direncanakan akan dimakamkan di rumah Koyak rumah kediamannya di rumah Koyak Tengah dan nantinya masa yang berkumpul di sana sudah disiapkan oleh aparat keamanan untuk disiapkan transportasi untuk kembali ke rumah masing-masing dengan keadaan kegiatan Terima kasih Hendi Indera Jaya mengabarkan langsung dari AB Pura dan sebelumnya ada Syamsul Marif mengabarkan langsung dari Jaya Pura, Papua saya bertugas kembali rekan-rekan